assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone good morning how are you today i hope all of you guys are fine welcome back to youtube channel meet nuri to witness dia hari ini kita akan belajar matematika masih di bab 3 lingkaran kita akan mencari luas lingkaran part 2 sebelum mulai belajar mari sama-sama kita mengucapkan basmala bismillahirrohmanirrohim oke hari ini kita akan membahas tentang luas lingkaran masih sama cuma bedanya kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lingkaran full lingkaran hari ini kita akan membahas luas 1 per 4, 1 per 2, dan 3 per 4 lingkaran rumusnya masih sama kita mencari menggunakan rumus luas ya kalau rumus luas kalau luas itu kan yang dicari adalah bagian yang dalamnya ya bagian dalamnya berarti nanti saat mencari luas lingkaran ini masih sama rumusnya V kali R kali R kali R hanya bedanya adalah ditambahin N ini n ini apa nanti akan dijelaskan nah sekarang rumusnya masih sama luas sama dengan V kali R kali R ditambahin di kali R aja tinggal ditambah kali N keterangannya masih sama ya kalau misalnya yang diketahui adalah diameter berarti kita cari dulu jari-jarinya jari-jarinya pakai diameter dibagi dua karena kita disini belajar luas kita hanya mempelajari satu rumus saja sebenarnya ada rumus lainnya cuma kita akan menggunakan rumus menggunakan jari-jari saja jadi kalau misalnya yang diketahui adalah diameter jangan lupa diganti dulu dihitung dulu jadi jari-jari jari-jari sama dengan diameter dibagi dua oke sekarang keterangannya L itu luas R dan D masih sama R itu jari-jari D itu diameter lalu P masih sama 22 per 7 atau 3,14 dan N N ini adalah nanti tergantung gambarnya itu dia 1 per 4 lingkaran atau 1 per 2 lingkaran atau 3 per 4 lingkaran jadi tergantung lingkarannya kalau misalnya lingkarannya 1 per 4 ya misalnya kita ngitung 1 per 4 berarti N nya pakai 1 per 4 kali P kali R kali R kali R kalau lingkarannya 1 per 2 atau setengah lingkaran berarti N nya itu adalah setengah berarti setengah dikali P kali R kali R yang terakhir juga sama kalau lingkarannya adalah 3 per 4 3 per 4 bagian berarti N nya tinggal ganti 3 per 4 kali P kali R kali R seperti itu lalu jari-jari masih sama jari-jari 22 per 7 kalau R nya bisa dibagi dengan 7 dan kalau 3,14 jika R nya tidak bisa dibagi dengan 7 oke kalau gitu kita langsung aja ke contoh soal 1 tentukan luas lingkaran berikut luas lingkarannya disini ada bentuk lingkaran disini adalah gambarnya yaitu 1 per 4 lingkaran ya sama jadi kalau misalnya sebelumnya kita udah pernah belajar 1 per 4, 1 per 2 dan 3 per 4 lingkaran juga tapi kita mencari keliling kalau keliling kan yang kita hitung itu bagian luarnya kan garisnya nah kalau luas berarti yang kita hitung adalah bagian yang ada di dalam nah kalau yang digambar ini berarti yang kita hitung nanti cuma bagian dalam lingkaran itu saja oke jadi disini ada 10 cm 10 cm itu apa? jadi titik pusatnya berarti 10 cm itu adalah jari-jari atau R R nya adalah 10 cm ditanyanya luas 1 per 4 lingkaran dan rumusnya adalah L sama dengan N kali P kali R kali R oke nah berarti N nya itu tinggal kita ganti seukuran dengan lingkaran ini lingkaran ini kan dia 1 per 4 lingkaran kan berarti N nya itu adalah 1 per 4 di kali P P nya berapa? disini yang diketahui itu R sama dengan 10 cm karena 10 cm gak bisa dibagi 7 berarti P nya adalah 3,14 dikali 10 dikali 10 jadi kalau untuk luas lingkaran kita cukup ini saja kalau keliling kemarin yang kita harus ditambah lagi berarti kalau luas ya gak usah karena yang dicari adalah bagian dalamnya saja oke lanjut kita hitung sekarang disini karena 4 ini gak bisa dicorek dengan 3,14 atau 10 dan 10 berarti kita hitung dulu yang bisa dihitung 1 per 4 kali 3,14 10 dikali 10 ini kita hitung 10 kali 10 adalah 100 nah karena dia disini bilangannya koma kita hitung dulu nih koma dikali 100 biar lebih gampang ya disini berarti angkanya 3,14 kalau dikali 100 berarti kan dia nambah 0 nya 2 kan sampai 0 nya 2 1,2 nah disini belakang komanya juga ada 1,2 ada 2 angka belakang koma 1,2 kita kasih koma berarti dia di belakang koma kan 0 kita corek 0 nya hilang jadi tinggal 3,1,4 berarti tinggal 1 per 4 dikali 314 nah kalau perkalian pecahan ini berarti langsung aja kita bagi 314 314 dikali 1 kan 314 langsung tuh nah per 4 langsung kita hitung deh pembagiannya 314 314 dibagi 4 31 dibagi 4 itu adalah 7 7 dikali 4 adalah 28 dikurang hasilnya 3 3 itu gak bisa dibagi 4 berarti 4 nya turun 34 dibagi 4 hasilnya adalah 8 8 dikali 4 32 dan ada sisa 2 dan ada sisa 2 karena kita mencari luas jadi biasanya dia yang dipakai adalah koma kalau koma berarti yang bawah kita tambahin 0 di atas kita kasih koma 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 5 dikali 4 hasilnya 20 20 dikurang 20 hasilnya 0 jadi hasil dari 314 dibagi 4 adalah 78,5 cm persegi ya kalau luas dia pakai persegi diatasnya nih pakai pangkat 2 jangan lupa kalau keliling kan kemarin enggak ya cuma cm aja kalau luas kita pakai cm pangkat 2 oke langsung aja kita ke contoh soal yang kedua contoh soal yang kedua itu disini masih sama mencari luas lingkaran luas lingkaran disini adalah setengah lingkaran atau 1 per 2 lingkaran kalau 1 per 2 lingkaran berarti dari ujar dari ujung sini ke sini itu merupakan diameter lingkaran diameter lingkarannya 28 cm lalu ditanyanya luas setengah lingkaran rumusnya karena dia disini diketahui diameter kan kita mau mencari luas kalau mencari luas itu berarti pakai jari-jari jadi kita cari dulu jari-jarinya menggunakan diameter yang diketahui berarti caranya R sama dengan D dibagi 2 atau diameter dibagi 2 diameternya adalah 28 berarti R sama dengan 28 dibagi 2 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 cm oke lanjut berarti udah kita bisa masukin ke rumus luasnya rumus luas itu L sama dengan N dikali P kali R kali R N nya berarti yang kita pakai adalah yang disini gambarnya itu 1 per 2 lingkaran diingat-ingat ya perbedaan 1 per 4 1 per 2 dan 3 per 4 lingkaran disini gambarnya itu adalah 1 per 2 lingkaran berarti N nya adalah 1 per 2 dikali P P itu berarti kalau jari-jarinya adalah 14 kalau jari-jarinya 14 P nya adalah berapa ya betul 22 per 7 langsung R nya 14 dikali 14 udah disitu kita bisa coret-coret disini kita bisa coret-coret 7 dengan 14 14 dibagi 7 adalah 2 7 dibagi 7 1 ini ada 2 2 dengan 22 22 dibagi 2 itu adalah 11 udah tinggal 1 dikali 11 dikali 2 dikali 14 1 kali 11 11 11 dikali 2 22 langsung 22 dikali 14 kali 14 2 kali 4 itu 8 4 kali 4 4 kali 4 8 1 kali 2 2 1 kali 2 2 langsung ditambah 8 8 8 tambah 2 10 tambah 1 1 tambah 2 3 jadi hasilnya adalah 22 kali 14 kali dibagi 1 hasilnya adalah 308 cm persegi jangan lupa ya dikasih persegi diatasnya oke lanjut oke langsung kita yang terakhir ada contoh soal 3 tentukan luas lingkaran berikut disini itu merupakan gambar berapa lingkaran ya betul 3 per 4 lingkaran 3 per 4 lingkaran berarti kalau 3 per 4 lingkaran jarak dari sini ke sini itu merupakan apa ada yang tahu yes betul jari-jari lingkaran sama dengan 26 ingat kembali ya kalau mencari luas itu yang kita hitung adalah bagian dalamnya saja berarti kalau gambar ini yang kita hitung itu hanya yang berwarna orange yang ada di dalam orange yang ada di dalam yang kita hitung jadi cukup menggunakan rumus luas saja disali dengan bentuk lingkarannya 1 per 4 1 per 2 atau 3 per 4 langsung kita hanya luas 3 per 4 lingkaran rumusnya adalah L sama dengan N kali P kali R kali R karena dia merupakan 3 per 4 lingkaran berarti N nya adalah 3 per 4 nah disini P nya karena dia R nya adalah 56 dan 56 itu bisa dibagi dengan 7 berarti P nya adalah 22 per 7 dikali 56 dikali 56 oke kalau udah gini bisa kita coret-coret 7 dengan 56 sama-sama dibagi 7 7 dibagi 7 1 56 dibagi 7 8 lalu masih ada bilangan 4 nih yang di bawah 4 bisa kita coret dengan bilangan yang di atas ada 3 22 8 dan 56 boleh kita langsung coret aja dengan 8 4 dibagi 4 itu 1 8 dibagi 4 adalah 2 jadi boleh ya dicoret 2 kali jadi ini kan yang 56 tadi udah dicoret terus dapet 8 nah 8 kita bisa coret lagi dengan 4 berarti 2 gitu boleh asal dia atas dengan bawah kalau misalnya bawah dengan bawah gak boleh kayak 4 dengan 7 ini gak boleh dicoret kalau misalnya dia sama-sama bisa dibagi tetap gak boleh dicoret yang boleh dicoret itu hanya atas dengan bawah oke berarti tinggal sisa L sama dengan 3 ya 3 dikali 22 dikali 2 dikali 56 kita hitung langsung ya nih langsung aja nih 3 dikali 2 itu kan 6 ya 3 kali 2 itu 6 ini langsung aja 22 22 dikali 6 2 kali 6 itu 12 itu simpen 12 6 kali 2 12 tambah 1 32 dikali 56 langsung kita kali 56 di bawahnya lang panjang 2 kali 6 12 simpen 1 6 kali 3 18 18 tambah 1 tadi 19 simpen 1 lagi 6 kali 1 6 6 tambah 1 7 lalu yang bawahnya 5 kali 2 10 disimpen 1 lagi 5 kali 3 15 15 tambah 1 15 tambah 1 itu 16 disimpen 1 lagi terakhir 5 kali 1 5 5 tambah 1 6 ditambah ini 2 turun 9 tambah 0 9 7 tambah 6 adalah 13 simpen 1 1 tambah 6 sama dengan 7 jadi luas lingkaran luas 3 per 4 lingkaran tersebut adalah 7 392 cm persegi oke oke that's our lesson today thank you all for your attention kalau ada yang masih bingung bisa langsung capi ke misdia atau kalau ada koreksi salah-salah tulis mohon info mohon diinfokan lalu capi ke misdia nanti akan misdia anulir lalu kurang lebihnya mohon maaf mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah hirobil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati